Kisah mengerikan dialami oleh seorang mahasiswa kedokteran di Nigeria yang mengetahui kalau mayat temannya sendiri menjadi objek bedah. Enya Ekby, mahasiswa kedokteran di University of Calabar, mengingat betul kejadian yang terjadi 7 tahun lalu saat ia masih berkuliah. Ekby bercerita kepada BBC saat itu ketika mengikuti kelas anatomi. Ekby dan teman-temannya, sesama mahasiswa kedokteran, saat itu berkumpul di sebuah laboratorium dengan mayat diletakkan di atas masing-masing meja. Beberapa menit kemudian, Ekby berteriak dan berlari ke luar kelas. Ternyata, tubuh yang akan dibedah oleh kelompoknya adalah mayat divine, pria yang sudah bersahabat dengannya selama lebih dari 7 tahun. Ekby yang sekarang berusia 26 tahun masih ingat dengan jelas momen mengerikan sekaligus menyedihkan itu, terutama ketika ia melihat ada dua lubang bekas peluru di sisi kanan dada sahabatnya. Setelah melihat mayat divine, Ekby segera mengirim pesan ke keluarga sahabatnya itu. Mereka ternyata telah pergi ke beberapa kantor polisi untuk mencari keberadaan divine, setelah ia dan tiga temannya ditangkap oleh petugas kamanan saat dalam perjalanan pulang dari jalan-jalan malam. Tapi ia tak pernah ditemukan. Dari pesan Ekby itulah, akhirnya keluarga berhasil menemukan divine dan mendapatkan kembali tubuhnya untuk kemudian dimakamkan. Di Nigeria, undang-undang saat ini mengatur bagaimana kepolisian bisa menyerahkan mayat yang tidak diklaim oleh keluarganya untuk studi mahasiswa di sekolah kedokteran. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 lalu dan telah diterbitkan di jurnal medis Clinical Anatomy, lebih dari 90 persen mayat yang digunakan di sekolah kedokteran Nigeria adalah tersangka kriminal yang ditembak mati. Namun, insiden yang dialami Ekby tidak hanya mengungkapkan kurangnya mayat yang tersedia bagi mahasiswa kedokteran di Nigeria, tapi juga kenyataan bahwa beberapa korban kekerasan polisi bisa jadi bernasib sama seperti divine. Pada tahun 2020 lalu, pemerintah Nigeria membentuk panel yudisial di berbagai negara bagian untuk menyelidiki tuduhan kebrutalan polisi. Ini sebagai tanggapan atas protes masyarakat untuk membubarkan pasukan khusus anti-perampokan karena diduga telah menembak mati seorang pemuda. Banyak masyarakat bersaksi di depan panel yudisial tentang kerabat mereka yang ditangkap oleh pasukan tersebut dan tidak pernah terlihat lagi. Kisah-kisah yang terungkap tersebut membuktikan bahwa beberapa mayat memang merupakan korban kebrutalan polisi.